Halo guys, kembali lagi di YouTube channelnya Cosmark bersama aku Nova dari Marketing Cosmark dan Bella dari Team Research & Innovation Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang makeup maskproof Jadi, makeup maskproof itu apa sih, Nov? Nah, makeup maskproof ini adalah makeup yang kamu gunakan tapi tidak transfer di masker yang kita gunakan sehari-hari Nah, penasaran? Stay tuned! Sekarang ini kan kita masih ada pandemi corona, masih banget kerasa di kita Jadinya sekarang kita kalaupun misalnya harus keluar rumah, entah itu ngantor ataupun beli kebutuhan pokok Wajib banget pake masker Nah, di video kita sebelumnya, di YouTube channelnya Cosmark ini juga Itu kan sempet kita ngasih info terkait i-make-up nih Nah, maksudnya kan kalaupun misalnya kita pake masker, kita tetep lah harus pake makeupnya tuh yang niat gitu loh Jadinya, sekarang kita mau memperkenalkan produk yang dia itu aman kalaupun kita pake masker setiap hari Iya, makanya tadi yang makeup maskproof itu ya, karena makeup maskproof ini kita improve dari formula-formula yang ada sebenarnya kita improve lagi untuk menghasilkan makeup yang natural, tahan lama, tapi tidak terasa berat Yang penting itu sih NOV, karena kalo misalnya makeup yang berat itu dengan menggunakan masker Takutnya akan mengalami iritasi kulit kita NOV Iya, jadi sekarang kita akan memperkenalkan produk-produk dari produk maskproof tersebut Ya, jadi ntar setelah ini kita akan menggunakan makeup maskproof Jadi ntar di sebelah kanan wajah NOV akan dipakai makeup maskproof yang sebelah kirinya makeup, produk makeup yang ada di market Jadi nanti di akhir video ini, kita akan membuktikan bahwa produk yang Cosmax develop itu sebenarnya transfer gak sih di masker yang kamu gunakan dibandingkan dengan produk yang kamu biasa temuin di market Jadi beneran gak sih ini bener-bener trans-proof atau enggak? Betul Kayak gitu kalian juga, challenge juga Jangan banget challenge Buat kita Cosmax untuk bener-bener membuktikan ke kalian kalo ini tuh beneran maskproof gitu Oke, langsung aja di NOV Jadi di depan kita udah ada beberapa produk dari Cosmax yang cocok banget untuk digunakan saat kamu menggunakan masker Oke, lanjut Jadi produk pertama yang wajib nih ya kamu gunakan sebelum makeup-an itu adalah maskproof satsang Jadi itu adalah sunscreen Dan jangan pernah upakan sunscreen sebelum menggunakan makeup Jadi walaupun kita menggunakan masker, sinar UV itu tetap tembus di dalam masker kita Oke, jadi tahap pertama nanti aku pake sunscreen dulu ya Betul Jadi kamu sekarang udah pake mas sun base-nya ini kan NOV? Jadi aku udah pake sun base, nah sekarang aku pake apa lagi nih Bel? Nah selanjutnya kita ada dua produk base makeup dari Cosmax Oke Jadi itu cushion dan foundation Cuman untuk kali ini kita akan menggunakan yang poreless velvet lasting foundation Oke kenapa tuh aku harus pake yang foundation-nya? Karena dia lebih challenging aja nih NOV Biasanya di pasaran itu foundation lebih mudah cepet buntur Gitu, jadi untuk kali ini kita akan membuktikan foundation yang Cosmax Develop ini beneran transfer proof dan mask proof tentunya Oke selanjutnya aku akan pake foundation-nya ya Pada foundation ini memiliki SPF 45 dengan PA2 Plus Teksturnya yang ringan, tidak lengket dan cepat menyerap di kulit Nah sifat cepat menyerap di kulit ini didapatkan dari teknologi Cosmax yaitu dengan menggambungkan dua film former Yaitu oil dan powder film former Menjadikan foundation ini menjadi cepat meresap di kulit sehingga dapat meminimalisir foundation transfer di masker dan menjadi tahan lama Tak lupa foundation ini juga memakai teknologi X-Fine seperti sun base loh Jadi hasil akhir yang didapatkan akan tetap natural dan flawless Oke untuk produk selanjutnya ada soft dry summer pack Oke, jadi sebelum kita gunakan ini dulu Nove Kan tadi kamu pertama udah pake sun bed, kewajib ya Terus yang kedua udah pake foundation sebagai base makeupnya Nah yang ketiga biasanya kan kita menggunakan concealer untuk menutupi dark spots seperti itu kan Cuma ada mata aku, betul Cuma kan untuk kali ini, concealer yang kita gunakan ini agak sedikit berbeda bentuknya Apa tuh bedanya? Nah ini bentuknya itu balm Jadi balm type Sebenarnya ini bisa digunakan juga sebagai cushion jadi di apply ke sebelum wajah Jadi cushion, cushion concealer ya Betul Misalnya cushion concealer Cuma kan kalau tadi kamu udah pake foundation nih Jadi balm kali ini kita gunakan sebagai concealer Karena dia memiliki daya coverage yang bagus Oke jadi sekarang aku pake concealer ya Betul Nah selanjutnya nih guys Summer pack yang digunakan Nova Walaupun tidak menggunakan teknologi X-Fine Teksturnya ini tetap ringan, lembut, dan memiliki spreadability yang baik Kenapa tuh? Karena dilengkapi dengan teknologi High Spreading Texture System Yang menggunakan oil dengan tegangan permukaan yang rendah Karena semakin rendah tegangan permukaan suatu oil Maka semakin mudah untuk diratakan dan di blend ketika digunakan di wajah Tambahan lagi nih Ada teknologi lain pada summer pack ini Yaitu dengan menggabungkan nosebum powder pada formula Menjadikan hasil produk ini lebih made Tapi tetap lembut di kulit Nah Bel, karena aku masih harus pake makeup proof yang lain-lainnya yang tadi belum aku sempet pake Jadi gimana kalo untuk makeup proof yang belum aku pake Itu bisa diliat di video selanjutnya aja Penasaran kan? Penasaran kan? Stay tuned!